Soalnya ini kamarku sama kakakku sih. Oh gitu kok, kita berdua. Eh kamu udah gede gitu. Selama masih muda dan hidup di zaman modern, Hapi Salma ternyata sangat suka dengan barang antik. Bahkan di kamar utamanya pun Hapi menaruh koleksi barang antiknya. Seperti tempat tidur dan lemari kecil. Kita intip yuk kamarnya Hapi. Langsung nih kita ke kamar ya. Ini kayaknya tamu-tamu yang sangat menghati kok. Ngeras, memeras. Gak kalau ke kamar suka bergerak gitu. Hali kan memberikan inspirasi. Iya dong. Happynya lagi di kawan mandi tuh. Hapinya lagi di kawan mandi tuh. Kawan mandi suka lama ya? Tergantung sih. Tergantung airnya, kalau airnya banyak ya lama. Bentar di muka juga udah selesai. Nah ini dia ceritanya. Ini ya apa nyaman. Soalnya ini kamarku sama kakakku sih. Oh gitu. Ini berdua. Eh kamu udah gede gitu. Temen kakaknya. Iya. Temen banget. Temen banget. Kakak palsu, kakak angka. Ini ceritanya tuh. Ini kamarnya nyaman. Karena memang yang unsur-unsur kayu tuh mendominasi di kamar ini. Seperti parketnya. Iya. Terus juga bentuk ya. Bentuk tuh yang namanya. Meja rias. Oh meja rias. Pake bahasa Belanda ya bentuk ya. Terus yang unik sebenarnya ini ya. Tempat tidur. Secara kan happy sama itu masih muda. Rata-rata kalo yang orang muda itu kan pengennya tempat tidur itu yang muda-muda minimalis. Yang merendah banget. Gugul ingatan tengah muda gitu ya. Tidak menjadi sakit misalnya kalo jatuh. Betul. Kalo ini kenapa pake yang kelambu apa disini banyak nyamuk. Karena biasanya kan yang pakai kayak ini ada bayi-bayi. Atau engga pengantin baru biasanya. Iya. Bukan kan keliatannya juga lebih nyaman kan. Kalo misalnya tidur disini dengan AC nya dingin anget gitu. Iya. Ini nih Kang. Ini juga. Ini meja rias ini. Ini adalah apa namanya turunan dari itu ya. Dari ibu ya. Ya pokoknya ada warisan-warisan lah gitu. Dari zaman-zaman dia masih maja. Masih remaja. Jadi awetnya yaudah deh. Ini yang turun-temurun tuh yang ini salah satunya lagi. Ini salah satunya ada-ada sekitar tiga lah tiga. Kalo wardrobe itu engga dong kayak meja rias yang ini engga ya. Oh engga kalo yang ini kan lebih modern ya. Ini engga. Beli jadi. Yang memang modernnya juga aku sesuaikan. Tapi udah cukup lama sih. Ini diantara jalan walking closet ini. Itu langsung menuju ke kamar mandi ya. Kamar mandi. Dan abis menuju ke kamar mandi itu. Terus juga di pinggirnya ini aku ada pintu yang langsung menghadap ke taman. Oh gitu. Jadi kalo misalnya lagi gerak terus males nyalain AC terus kan yaudah buka pintunya. Nah sekarang udah dari kamar nih kita mau diajak kemana? Ke atas ya. Ke jalan-jalan dong. Kita lihat ke atas. Ke atas belum kita lantai ya. Lantai yang di atas belum kita lantai. Tidak. 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 Tidak.